disahkan menjadi undang-undang 7 Puan Maharani tampil beda saat memimpin rapat paripurna DPR RI ke-29 masa sidang 5 2022-2023 selasa 11 Juli adapun agenda rapat saat itu adalah untuk mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang kesehatan menjadi undang-undang atau UU dalam rapat paripurna itu tampak Puan mengenakan kerudung warna hitam dirinya juga memakai pakaian yang serba hitam di meja pimpinan Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Ludwig F. Paulus dan Rahmat Gobel sesekali Puan tampak merapikan kerudung yang dikenakannya sembari memimpin acara adapun Puan kemudian disambut tepuk tangan peserta sidang tepatnya setelah RUU kesehatan tersebut telah disahkan sebagai informasi dalam rapat paripurna itu dua fraksi partai sempat menyampaikan pandangannya terkait penolakan terhadap pengesahan RUU kesehatan kedua partai tersebut yakni Demokrat dan PKS pendapat fraksi partai Demokrat dan fraksi partai keadilan sejahtera selanjutnya kami akan menanyakan kepada fraksi lainnya apakah rancangan undang-undang tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang setuju jadi fraksi PDI Perjuangan fraksi partai Golkar fraksi partai Gerindera fraksi partai Nasdem fraksi partai Kebangkitan Bangsa fraksi partai Amanat Nasional dan fraksi partai Persatuan Pembangunan setuju ya setuju terima kasih sidang Dewan yang kami hormati hadirin yang kami muliakan selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah rancangan undang-undang tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang setuju selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Saudara Menteri Kesehatan untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden kami persilahkan terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati